Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nah, itu semuanya yang ingin kita kembalikan dan tidak terdegradasi lagi karena kehidupan modern. Kita lewat pendampingan dengan program-program sekolah Bicau ataupun yang sekarang disebut dengan program sekolah Adiwiata. Karena ini dalam tuntutan Adiwiata, kita sebagai guru yang paling tidak memberikan informasi kepada sekolah-sekolah tentang pendidikan lingkungan. Atau menginterogasikan pendidikan lingkungan ke kurikulum. Terus yang kedua, kita menyusun mulog, mulog pendidikan lokal. Kita berbicara di mulog itu bagaimana mengolah sampah di sekolah, terus dari mana asal sampah, asal usul sampah, terus setelah jadi sampah diapakan, nah ini apa akibat dampak dan keuntungan sampah. Hasil dari semua pembelajaran itu, baik dari sampah, penanam pohon, ini semua jadikan pembelajaran media, pembelajaran di sekolah. Jadi anak-anak tahu bagaimana mengolah sampah dengan baik. Kita melakukan kegiatan seperti misalnya claim up Sungai Badung. Kenapa kita pilih Sungai Badung? Karena sebenarnya Bali itu kan punya dua sungai besar, satu Ayung dan satu lagi Badung. Nah yang mengalir di kota Denpasar itu adalah Sungai Badung. Tetapi sayangnya dia sudah mulai banyak limbah, banyak sampah. Ini yang coba oleh kawan-kawan dari Sungai Ku Bersahabat ke Bali harus gali begitu. Dari sisi sosial, budaya, ekonomi juga, dan lingkungan. Kalau di tingkat masyarakat, ya yang paling gencar sekarang isunya adalah pendekatan dengan isu sampah. Jadi mengembalikan lagi bagaimana masyarakat Bali membudayakan diri lagi bahwa membuang sampah harus di tempatnya yang benar. Sampah organik sudah dikelola mungkin di masing-masing rumah, kemudian di kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi kompos, kemudian anorganiknya itu dikumpulkan di masing-masing rumah, dibawa ke bank sampah. Nah sebelum dibawa ke bank sampah, itu biasanya ada sistemnya kita memilah, memilih, dan mengolah. Jadi memilih yang mana bisa kita olah untuk menjadikan produk, jadi produk darulang. Mulai dari awalnya, itu kita berpikir bagaimana caranya kita meminimai sampah yang ada di desa. Nah disinilah betul-betul antara kepala desa, kepala dusun, kelian banjar, kita sepakati untuk membuat satu sistem agar sampahnya masyarakat tidak dibuang begitu saja. Jadi kita akan jemput sampahnya itu ke rumah-rumah. Setelah depo ini berjalan dengan bank sampahnya, jadi kita juga tidak mau ketinggalan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan nantinya itu ke depan, Bahwa depo Cemara itu sebagai contoh untuk pendidikan, baik itu mengenai pemilahan sampah, bagaimana proses menjadikan pupuk, apa aja manfaatnya, begitu juga jadi sampai terjadinya bank sampah. Lingkungan di Bali, terutamanya dengan sistem Tri-Hitokerano-nya, jadi hubungan Tuhan dengan manusia sendiri, manusia dengan masyarakatnya, dan manusia dengan lingkungannya. Lingkungan yang bagus, lingkungan sesuai dengan apa adanya, bersih ya. Nah seperti mungkin slogan kita di bank sampah itu, jangan pandang sampah sebagai musibah. Tapi bila dipilah akan menjadi berkah, bahkan kalau diolah akan menjadi rupiah, mungkin itu jadinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!